Ini yang tersisa dari lapangan parkir rumah sakit ahli Arab di Gaza setelah ledakan yang menewaskan ratusan orang pada selasa lalu. Presiden AS Joe Biden ungkapkan rasa duka mendalam atas serangan ke rumah sakit di Gaza tersebut dalam kunjungannya ke Tel Aviv untuk menunjukkan dukungan AS ke Israel. Based on the information we've seen today, it appears as a result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. Biden umumkan bahwa Israel telah setuju untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat Mesir. Biden juga berjanji untuk memberikan 100 juta dolar untuk warga Palestina. Biden berkomitmen untuk mengerahkan sumber daya bagi Israel guna mempertahankan diri, tapi ia mendesak agar Israel menahan diri. Perdana Menteri Israel berterima kasih atas dukungan Biden. Di Tel Aviv, Biden juga bertemu dengan warga Israel yang selamat dari serangan Hamas. Untuk menggelontorkan dana bantuan, pemerintah Biden butuh persetujuan Kongres yang saat ini tidak punya ketua setelah pencopotan Kevin McCarthy pada awal Oktober lalu. Dilaporkan Reuters, Biden akan meminta bantuan sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk dana pertahanan ke Israel, Ukraina, dan juga Taiwan. Pertanyaannya, seberapa lama anggaran ini baru akan bisa disahkan, terutama di tengah kemelut Kongres AS? Serangan udara Israel mengempur Gaza menewaskan sedikitnya 3.000 orang. Israel memerintahkan evakuasi 2 juta warga Gaza sebelum dilakukannya serangan darat mengikuti serangan yang dilancarkan Hamas dan membunuh sedikitnya 1.400 warga Israel. Ada 2 jutaan warga Gaza terkepung, menurut PBB. Sementara 2 kelompok kapal penyerang AS dikerahkan untuk menunjukkan dukungan ke Israel menghalau aktor lain di kawasan. Ini adalah jumlah kemampuan yang besar, dan menurut Presiden Biden banyak pilihan untuk menjawab apabila Hezbollah atau proksi lain dari Iran memutuskan untuk menyerang kemampuan US atau menyerang Israel. Rencana pertemuan antara Biden dengan kepala negara Jordania, Mesir, dan Palestina untuk membahas penyaluran bantuan kemanusiaan dan deeskalasi konflik dibatalkan mengikuti ledakan di rumah sakit di Gaza.